Nanti untuk dapetin sound yang mantep, gitar dulu atau ampli dulu? Nah. Halo semua, balik lagi di Bangbong TV. Kali ini kita kedatangan tamu agung nih. Tamu agung? Tamu serigala nih jam berapa nih? Jangan ngomong-ngomong nih kasih tau nih jam berapa nih. Sekarang menunjukkan pukul ke kamera. Satu, tiga, lapan anjir, diniari nih. Gila ini tamu pagi nih, subuh. Ngomong-ngomong, Kang Ginda itu banyak banget di request. Oh amin, terima kasih loh ya yang sudah pada request nih. Banyak banget, banyak banget. Hampir setiap gue bikin konten, Mas undang Ginda dong, Ginda bestari dong. Anjir gue bilang, diam dulu, diam dulu, gak ada nama lain. Gak ada nama lain selain dia. Emang apa sih, apa sih, apa sih, pengen nanya-nanya apa gitu. Dan pas gue bikin Q&A, rame banget anjir. Rame banget, rame banget, gila. Thank you nih, thank you nih. Oke akhirnya kita... Ada bintang tamu kita. Bintang tamu. Akhirnya kita kedatangan ya. Kang Ginda bestari. Kang, thank you. Pagi-pagi buta udah menyepatin... Asin, waktunya kesini dari Bandung. Buntung ke Ibu Kota nih. Jauh-jauh nih dari Bandung kesini nih. Ini banyak banget pertanyaan nih Kang, nih. Banyak banget, sampai 70. Gila. Kayaknya gue males nih kali ini untuk nanya perjalanan karir. Kayaknya semua udah pernah tau lah, udah pernah tau lah. Kita bahas gitar nih. Gitar, betul gimana nih. Ini gimana nih? Ini mulai langsung pertanyaan apa? Bahasa-bahasi dulu. Bahasa-bahasi dulu. Nih gimana Kang? Dari musisi, akhirnya jadi Kang Gitar. Kang Gitar. Ganti strategi semenjak pandemi. Oke. Tapi emang udah dari dulu sih? Udah dari dulu udah. Ini tapi bintang tamu kita bocor banget kan? Betapa, 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 betapa. Gimana nih Kang, dari tadi pemain gitar nih? Wess, sekarang jadi Kang Gitar. Wess. Gimana ceritanya nih Kang? Masih ada gitarnya mah. Masih ada gitarnya. Masih ada gitarnya. Gitar, main gitar. Emang tapi emang demen ngoprek lah udah dari kapan gitu? Berawal dari demen ngoprek sih Fred. Ngoprek, ngoprek. Walaupun kagak ngoprek sendiri, tapi maksudnya gitar yang gue pake tuh. Kan gitar gue kan cuma satu, yang zaman dulu tuh. Pokoknya yang pada ngikutin mah yang gue pake serat. Yang awalnya warna biru, terus jadi putih. Oke. Terus dijadiin relik, itu gitar yang sama tuh. Oke oke oke. Itu gitar udah jadi, itu belum selesai tuh perjalanan. Masih kayak ganti pick up tiga kali. Ganti kapasitor, ganti... Dan mulai dari situ. Entah, itu lo yang ngoprek sendiri? Kagak, itu waktu itu berdua sama Amar. Oh berdua sama. Jadi gue tandemnya sama Amar. Kayak nih Amar, gini gini gini. Misalkan gue pengen kayak begini, begini, begini lah. Langsung aja gue langsung tek-tokannya sama Amar tuh. Oke, itu gitar apa tuh? Asia Guitar Labs. Oh emang bikin di Om Seals, Om Gills. Emang custom gitar. Ah, custom gitar. Karena emang gue pengen kayak... Nih gitar nih, kayaknya satu dan seumur hidup lah gitu. Yang emang gue pengen pake nih. Bodinya gitu kan. Wah ini pengen alder yang one piece. Ah, i see. Terus kayak Brazilian Rosewood. Sekarang kan udah gak boleh itu kan ya. Brazilian Rosewood udah gitu. Kayak perentil-perentilnya emang... Wah pengen-pengen bagus banget lah gitu. Yang emang ini bertahan sampe gue ntar kakek-kakek. Semur hidup lah ya. Semur hidup lah akhirnya. Akhirnya berawal dari situ sih. Mulainya gitu. Berawal dari situ. Ngoprek-ngoprek gitar sendiri yang... Yang apa namanya? Yang tujuannya adalah untuk... Agar gitar itu fit sama karakter permainan gue sama musik gue. Itu doang sih sebenarnya. Oke. Dan sekarang jadi kang gitar. Jadi kang gitar sekarang. Itu... Itu alesannya apa nih? Apa gara-gara... Itu awalnya kapan ya kangnya? Awalnya tuh... Ntar si Desmond tuh berdiri tuh. Desmond ya Desmond. Iya buat temen-temen yang gak tau nih. Mohon-mohon gitu-gitulah pokoknya. Oke. Buat temen-temen yang gak tau ini nih yang punya Desmond nih. Kang Ginda Bestari nih. Apa rektor? Iya. Awalnya kapan tuh kang? 6 bulan lah. Pokoknya awal konten kapan ya? Iya sekitar 6 bulan lah setengah tahun. Setengah tahun. Setengah tahun lalu. Pas pandemi aja pokoknya pas... Pas pandemi tuh udah... Tadinya mau bikin toko gitar kayak begini kayak Banggung. Oke tadinya mau bikin toko gitar awalnya gitu kan ya. Tapi awalnya toko gitar tapi gue berpikir gini kan misalkan. Bandung lah gue ngomongin Bandung misalkan. Oke kiri kanan depan belakang banyak toko gitar kan. Oke. Terus... Yang jadi pembeda apa nih. Gitu kan ya gitu kan mulai dari situ. Yang jadi pembeda yang... Istilahnya diferensiasi lah gitu kan ya. Apa nih poin apa yang membedakan toko gitar gue dan toko gitar yang lain kasarnya gitu. Temen-temen misalkan gitu. Akhirnya... Mikir kayak... Wah kayaknya modif. Dari modif nih misalkan modif. Abis dari situ terus apalagi nih. Kayak nyari-nyari gini lah maksudnya. Nyarinya istilahnya kayak nyari-nyari diferensiasi perbedaannya gitu ya. Dari situ dan dibalikin ke apa namanya. Ke kayak... Kayak emang gue demennya apa gitu kan ya. Oke. Nah dari situ udah akhirnya... Oh kayak modifikasi. Terus apa yang gue udah... Asalnya yang gue udah ngulik ke gitar gue sendiri. Kayak gue... Kayak beginilah istilahnya kayak yang udah gue ulik tuh. Buat gitar gue pribadi. Akhirnya di... Kayak dijual lagi gitu Fred. Oke. Ya begitulah model-modelannya gitu kan. Diganti pushback lah. Diganti CTS lah. Diganti keramik kapasitor. Pake treble blade yang itu. Gitu-gitu lah pokoknya yang gitu-gitu. Seven switch lah. Seven switch segala itu keke. Tapi gitar lo gak pake seven switch ya? Kagak yang itu. Yang si Agel gak. Oke. Tapi ada gue yang gitar. Nah itu dapet dikasih tuh gitar. Ada pas main ke Makassar kan ya. Dikasih sama... Nih thank you nih buat mampung disini. Mas Irfan Jaya yang udah ngasih saya vendor. Irfan Jaya. Strat. Jepang. Nah itu nanti sedang operasi bedah. Untuk di Desmond kan. Oke. Itu yang lo pake seven switch itu ya? Ah itu tuh. Kalau yang si Agel mah tetep dipertahankan inilah maksudnya kayak... Udah lah kayaknya. Udah dari dulu begini. Kayaknya dipertahankan. Soalnya itu belum ada yang diganti-ganti dari dulu tuh. Semenjak berapa tahun itu kayaknya udah. Dibiarkan original lah gitu. Begitu aja gitu aja. Begitu aja ya. Dan yang kita tau sebenernya ya. Tadi gue udah ngoprol di depan nih. Sebenernya upgrade-upgradean Kang Ginda itu dari dulu udah ada ya. Udah ada. Udah dari Seven Sun dari jaman David Gilmore udah. Udah Seven Sun. Seven Sun kan dari David Gilmore. Pink Floyd itu terinspirasinya gitu. Cuma yang mempopulerkan disini ini nih. Racun. Racunnya dia. Racunnya sebenernya kayak apa ya. Kayak satu hal yang sebenernya udah umum sih ya. Misalnya kalau kita ke Luthier atau kemanapun. Kayak di modif Seven Sun, di Roll. Itu udah ada dari dulu. Udah dari dulu. Makanya gue sampe. Mas Fred bisa gak sih dibikin Seven Sun kayak... Punyanya Desmond? Anjir gue. Sekarang cuman mengacu pada Desmond gitu ya. Anjir dia sih emang... Bangke sih bangke sih. Gimana nih caranya nih? Biar jadinya sekarang semua tertaku nih sama Kang Ginda. Serius nih. Waduh thank you thank you. Berarti gimana apanya berarti? Gimana caranya gitu kok. Jadi semua... Dikit-dikit modif Ginda. Apa Desmond Desmond. Sekarang aja CTS udah mulai banyak banget nih Squire nih. Wah saya belum pernah tau ya CTS ya. Rahasianya Kang Ginda nih. Untuk sampe semua orang jadi tau ya itu gimana sih Kang Ginda nih. Wah ini Jalan Ninja tadi yang kita ngobrol di luar. Jalan Ninja. Sebenernya udah begini tuh sebenernya udah dari jaman kapan kan ya. Nah sebenernya emang belum mungkin belum ada yang istilahnya belum ada yang mempopulerkan. Mempopulerkan mungkin ya. Mengkemasnya dengan bagus ya. Nah ini kita ngobrolin Jalan Ninja tadi tuh sebenernya emang mungkin ya mungkin yang gue rasain gitu. Ternyata itu antara yang gue jalanin si Desmond itu. Dan konten itu jalan barengan tuh. Oke. Jadi istilahnya untuk maksudnya ini terima kasih nih misalkan kayak dari CTS yang tadinya belum pada tau terus akhirnya pada tau ada CTS dari si Desmond misalkan. Itu sebenernya kan dari dulu udah ada cuman itu tadi tuh maksudnya emang mungkin karena karena gue coba bikin konten juga kali ya. Iya. Mungkin dari situ kali. Konten ya. Dari konten ya. Konten akhirnya menyeruak mungkin kayak begitu. Yang tadi yang gak tau pada tau gitu-gitu sebenernya mah. Nah ini pertanyaan pribadi gue nih apa mungkin Kang Ginda sekarang lebih terkenal gara-gara main Youtube atau semenjak eh sebelumnya pas nge-band padahal Kang Ginda udah punya dua album ya. Dua album. Dua album sama solonya yang terakhir. Solo terakhir. Keren banget sih. Amen. Keren banget sih. Menurut Kang Ginda, Kang Ginda jadi lebih terkenal gara-gara konten apa gara-gara bikin karyanya. Tapi kayaknya kalau dulu mah kalau karena genre pada saat itu kan bikin gue kan apa namanya basically blues kan ya. Mungkin yang dikenal untuk untuk penikmat-penikmat skena musik itu gitu kan ya untuk blues gitu. Mungkin karena sekarang lebih kayak tau nih. Gimana sih Ginda nih tukang gitar itu yang modif kayak gitu kan ada yang mungkin yang baru taunya begitu. Oh ternyata udah punya album ya kayak begitu. Cepat bener-bener Kang. Apa gitu? Menurut lo, menurut lo pribadi ya. Lo lebih terkenal youtuber atau musisi ini Kang Ginda. Siapa ya? Menurut lo pribadi ya? Menurut lo pribadi ya sekarang ya. Mungkin kayaknya kayak kalau untuk di yang baru-baru nih kayak yang apa namanya nongkrongin. Apa namanya channel-channel gitar kayak channel Bangbong lah apa gitu. Mungkin kayak tau gue dari akhir gue bikin konten. Oke. Kayanya sih ya gitu kan ya. Tapi menurut lo pribadi ya? Buat-buat yang baru tau gitu kan ya misalkan. Oh Ginda nih tukang youtuber gitu, youtuber gitar. Terus apa namanya yang punya desmen apa gitu bikin desmen. Gitu. Tapi kalau untuk tau lah pokoknya gue bingung nih apa namanya. Lebih terkenal mana? Lebih terkenal mana? Lebih terkenal youtuber ya kayaknya. Sekarang ya. Oke. Seru banget tuh. Oke. Nih pas gue bikin Q&Nnya. Dan banyak banget ya nanya. Gila apa tuh coba 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 coba. Gue datengin gitaris-gitaris beneran ya. Gitaris beneran ya. Dikit Kang. Lo yang paling banyak sih. Dan banyak di request nih gila ya kan. Emang pengaruh Youtube gokil banget ya. Gokil banget. Awas Kang. Jatuh berarti membeli ya. Anggap aja. Enggak, enggak sampai lantai tapi jadi enggak. Oke. Nekang dari Yudyut87. Siap Yud. Gitaris harus menguasain speed atau enggak sih bang menurut Kang Ginda? Panggilan hati kalau menurut gue sih ya. Masing-masing kan punya panggilan hati. BB King panggilan hatinya. Tidak yang cepat-cepat. Tidak yang ngebut-ngebut. Tidak ugal-ugalan gitu. Ingwi udah panggilan nih. Dari sononya udah. Kebut. Tapi tergantung dulu sih. Maksudnya kalau untuk. Kalau untuk. Nih musik kan maksudnya masing-masing dari kita kan punya. Punya panggilan hati ke arah atau ke genre musik mana nih. Gitu kan ya. Ada yang lebih soulful. Ada yang skillful gitu. Kalau untuk style permainan gitar sih. Nah kalau misalkan emang. Kalau untuk yang ujung-ujungnya nanti misalkan gue mau bikin band deh. Atau bikin karya. Neo classical rock gitu. Misalkan gue demennya itu. Yaudah itu mah udah penting itu speed mah. Atau misalkan. Misalkan nih. Session aja. Jadi session misalkan. Session kan berbagai macam. Yang gue tau kan ginda juga ini ya. Session trailer tuh ya. Sebagai apa namanya. Ngisi-ngisi lagu awalnya sih kan ya. Ngisi-ngisi lagu. Lebih banyak ke. Di dapur rekaman lah ngisi lagu. Penyanyi-penyanyi pop gitu. Nah kalau untuk session karena berbagai macam medan nih. Emang bagusnya emang vocab harus banyak sih sebenarnya. Oke. Speed cikat. Soulful lah sajar. Segala elemen lah. Elemen api, bumi, dan udara, dan air. Itu harus bisa. Kalau untuk medannya begitu sih. Berarti harus menguasain itu tergantung panggilan hati. Tergantung panggilan hati yang pertama. Tergantung panggilan hati. Yudi Yud 87. Dan untuk apa nanti maksudnya untuk bikin karyaka atau untuk sesion kayak tadi gitu kan ya. Session untuk sesion. Elemen tadi. Elemen. Tergantung panggilan hati yang mainnya. Panggilan hati itu tadi lah. Musik apalah ya. Nah ini ada pertanyaan lagi. Alip Lam. Apakah Desmond bakal ada brand gitarnya? Sudah direncanakan itu. Tenang. Oh ada ya? Nanti rencananya. Terus selama. Kalau ada auto beli. Gila ini fans Desmond banyak banget disini. Sedang diracik. Berarti ada ya? Rencananya ada ya? Rencananya ada beberapa tahun kemudian lah gitu kan ya. Itu bikin brand ya. Udah di kepala lah kita ntar bikin gitar. Ini gitaris nih jadi kang gitar nih aja. Saingan berat nih. Biasa kita pakai tukang elektronik gelodok. Ada gitar ini gak? Wah tetep aja ke temen-temen. Stok, stok man. Oke gue ini pertanyaan banyak. Kita tanyain pertanyaan aja kan. Ayo let's go. Kayaknya gue udah gak butuh tanya lagi nih. Ini banyak banget nih. Gila ini nih. Oke nih. Ini ada lagi. Nah ini sih agak lucu sih kang. Dari Egaris Nandar. Kalau ngedestmonkan gitarnya. Ambil di tempat. Bisa ketemu kang ginda langsung gak? Boleh minta foto baru. Anjir. Kalau pasti bisa sih. Bisa ya? Pasti kesana kayak kayak. Sekarang kan kayak tadinya tuh. Masih kayak offline ya. Kayak kayak begininya tuh gak ada tuh Fred. Oke. Full online kan tapi kadang-kadang. Orang yang Bandung gitu ada yang. Kang bisa ngambil tempat gak? Boleh. Tapi masih di kediaman pribadi gak apa-apa nih. Gitu kan ya. Oh itu berarti di dashboardnya di tempat lo ya? Di tempat ada tempat kayak. Kayak maksudnya kayak bengkelnya tuh. Kayak di tempat di kosannya amar. Asalnya tuh gak ada kamar tuh disitu maksudnya. Kayak maksudnya gak ada tempat jadi. Gitar. Jadi ceritanya gini. Enggak. Sebelumnya sorry kang. Berarti Desmond itu. Lo sama si amar tadi ya? Oke lo berdua ya? Berdua. Oke terus sama pas asnya di kosan si amar. Terus kayak belum. Kayak itu kan ngemodif tuh di kamarnya tuh. Di kamar amar gitu. Dengan berantaknya gitu kan. Alat-alat gitu. Terus orang mau ngambil gitar kan. Majus ke kamar kosan gitu kan ya. Kok gitu lah gitu lah kayak. Majus gak ada dulu terus. Sempak-sempak berkeliaran. Gitu kan ya terus. Apa namanya? Udah. Majus kesian juga yang ngambil gitar terus. Gua aduh ampli lah mau nyobain gitu. Terus pinggir jalan lah gitu kan. Wah 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 wah. Ranking berisik gitu. Ranking. Terus udah. Majus kesian juga. Akhirnya sekarang kayak. Kayak nyewa satu kosan gitu. Nyewa kamar emang dibikin kayak model beginilah gitu ya. Oke. Biar yang maksudnya begitu. Ada yang mau. Isilnya pick up gitu ya. Pick up ke tempat kita tuh. Ampli ada lah modelan gitu. Buat nyoba-nyoba gitu. Apa gimana ada tempat. Terus ada kopi lah gitu-gitu. Berarti bisa ya. Bisa bisa. Tapi foto bareng sama Kang Ginda bisa ya selalu ya. Foto siap lah. Bisa nih. Berarti langsung aja order nih Desmond. Eh berarti Desmond hanya melayani upgrade-upgrade gitar gitu doang ya. Sementara ini lah ya. Sementara ini upgrade. Ya full berarti. Kayak misalkan beli gitar yang baru terus gak diapa-apain. Enggak sih kayaknya ya. Oke. Kayaknya emang pokoknya gitar baru atau gitar bekas pun datang ke kita di operasi bedah urat seraf dulu dalamnya gitu. Berarti emang benar-benar khusus. Upgrade ya. Sementara ini, sementara ini. Tapi rencana ke depan tetep ada ya pasti ya. Desmond gitar. Kamuin udah-udah. Wajah ya. Ngeri banget, ngeri banget. Oke Nekang. Gue tanyain yang pertanyaan yang asik-asik aja ya. Kalau yang gak. Maksudnya ada gini nih. Bobby Tamara nitip ucapin ultah buat tubang. Kayak gini-gini. Buat siapa? Bobby Tamara. Buat tubang Bobby Tamara happy birthday. Sepanjang umur sukses selalu dan sehat selalu. Anjir. Bobby Tamara nih ucapin ya sama Kang Ginda nih. Oke padahal gue gak mau bacain. Tapi dia mau loh asik. Oke. Ini pertanyaannya lucu-lucu sih anjir. Dari Nathan Wisma. Pilih Marshall Batre apa gitar sayur bang? Gitar sayur bang? Iya. Marshall Batre apa gitar sayur ya? Gitar sayur gitu. Tapi kena ini dinosaurus gitu. Dinosaurus. Istilahnya dinosaurus. Berarti untuk dapetin sound yang mantep. Gitar dulu atau ampli dulu? Nah ini dini panjang nih. Gue kan dulu sempet. Yang nonton Youtube gue pasti tau sih. Yang pertama tuh yang suara gitar jelek. Itu ternyata ini penyebab utamanya kan. Asalnya gue mikir tuh kan ada 4 prioritasnya sebenarnya ya. Sebagai kita yang doyan-doyan gitar. Yang pertama sumber suara gitar. Yang kedua pengantar suara ampli. Ketiga pengantar signal, sinyal lagi tuh kabel gitu ya. Kabel oke. Yang keempat pewarna suara. Pedal. Pedal. Masuknya pop. Nah itu tuh prioritas yang misalkan kita pengen dapet sound yang kita inginkan tuh. Ngurut dari situ dulu. Dari gitar yang bagus. Yang proper lah ya. Oke. Yang proper yang cocok sama kita. Ampli, kabel, baru efek. Ternyata ketika pas udah jalan ya. Udah kesini-kesini berubah tuh. Oke. Yang tadinya gitar jadi prioritas pertama. Menurut gue nih ya. Oke. Akhirnya nge-switch. Jadi kedua. Ampli yang ternyata gitar. Misalkan contoh nih ya. Dibalik nih misalkan contoh. Tapi ini gak semua kasus kayak begini. Misalkan contoh. Tapi rata-rata gitu yang gue temuin. Soalnya kan. Apa ya. Rata-ratanya kayak misalkan di resmen gue. Kayak coba affinity. Oke. Kayak gitar-gitar yang di bawah. Entry level lah ya. Entry level gitu kan. Oke. Tuh ternyata kok kena kayak ampli-ampli yang. Yang beneran. Untuk dipergunakan untuk live dan rekaman. Aman-aman aja ternyata gitu. Aman-aman aja. Ternyata akhirnya. Oh ternyata. Akhirnya gue bikin itu Fred. Compare itu kan ya. Yang gitar gue tuh AGL yang di konten itu tuh. Iya-iya. AGL sama entry level. Dengan nyolok ke ampli yang sama. Settingan EQ gak diapa-apain sama sekali. Oke. Sama aja pokoknya tuh. Cuman colok. Tancep lagi. Ya denger aja suaranya begitu. Tapi itu untuk suara ya. Untuk sound. Untuk sound ya. Ini untuk sound ya. Sekali lagi ya. Ini untuk sound ya. Tapi untuk pegangan tetap pedang. Nah kan karena banyak gitar tuh. Tidak hanya suara. Oke. Nyaman di tangan lah. Cocok. Naik profilnya cocok gak sama kita. Pick up-nya, output-nya bagaimana. Apa namanya. Yang pas gitu sih DC resistance-nya. Yang kecil. Low output atau yang high output. Berarti ini pertanyaan untuk sound ya. Sekali lagi ya. Ini untuk sound ya. Bukan untuk kenyamanan gitar ya. Ya benar-benar itu harus kita jelaskan. Kalau kenyamanan gitar tetap. Ada harga ada kualitas. Itu tadi. Kadi gue buat. Konten yang gue buat tuh. Kalau mau enak. Ya tergantung harga. Tergantung harga. Tapi untuk sound. Sebelas-dua belasnya. Untuk sound masih bisa ini lah. Masih bisa. Di toleransi lah gitu. Tapi untuk kenyamanan. Tetap gitar dulu apa ampli dulu. Kenyamanan mah gitar dulu lah. Gitar dulu ya. Jadi ini digaris bawahi. Kalau untuk sound ya pasti ampli dulu. Menurut Kang Ginda ampli dulu. Tapi untuk kenyamanan. Gitar dulu ya. Gitar dulu. Gitar dulu ya.